Doa tolak bala untuk menghindari kesialan Musibah, bencana, dan kejadian yang membahayakan diri manusia adalah sebuah ujian dari Allah SWT yang mungkin kita sendiri tidak bisa menghindarinya Bala atau sebuah bencana baik itu berupa penyakit, bencana alam, ilmu hitam yang dikirim manusia untuk manusia lainnya seperti ilmu santet, gendam, hipnotis, teluh, atau tenung pun siap mengancam diri kita kapan saja Terlebih bagi mereka yang menyimpan dendam dengan manusia lainnya Apakah semua ini lantas akan membuat kita merasa terancam dan hidup tidak tenang? Tentu saja hal ini jangan sampai terjadi Tentu siapa saja manusia itu, ia pasti tidak mau terkena musibah tersebut Namun apa daya, sebagai manusia yang lemah tak berdaya, kita hanya bisa berusaha dan berdoa Lalu yang menentukan segala sesuatunya adalah Allah SWT Kita perlu berlindung kepadanya Salah satunya dengan memanjatkan doa, berzikir, wirid, solawat, dan membaca ayat suci Al-Quran Doa tolak bala yang sudah diajarkan oleh agama Islam juga menjanjikan sebuah keselamatan diri dan perlindungan kita dari Allah SWT Doa tolak bala untuk keselamatan diri Bagi Anda yang tidak ingin terkena musibah, ingin hidup tenang, ingin terhindar dari kesialan Dan agar mendapatkan perlindungan Allah dari segala kejahatan Maka silakan amalkan doa tolak bala berikut ini Allahumma bihaqil fatiqah Wasiril fatiqah Ya farijal hamma Wa ya kashifal ghamma Ya man li ibadihi Yaghfiru wa yarham Ya dafi'al balai Ya Allah Wa ya dafi'al balai Ya Rahman Wa ya dafi'al balai Ya Rahim Wa salallahu wa salamu ala khairi khulqihi Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhana rabbika Rabbil izzati amma ya syifun Wa salamu ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Yang artinya Ya Allah Dengan kebenaran Al-Fatihah Dan rahasia Al-Fatihah Wahai sang pembedah kegelisahan Wahai sang penyingkap kebingungan Wahai dhat yang mengampuni Dan mengasihi para hambanya Wahai sang penolak bala Ya Allah Wahai sang penolak bala Ya Rahman Wahai sang penolak bala Ya Rahim Salawat dan salam Semoga selalu terlimpah Untuk bagi dan Nabi Muhammad Dan para keluarga Serta sahabatnya semua Maha suci Tuhanmu Yang memiliki keberkasaan Dari apa yang mereka katakan Keselamatan semoga ditimpahkan Kepada para rasul Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Bacalah doa tolak bala ini Setelah sholat Atau saat Anda Tidak berpergian Agar selamat dari bahaya Yang mengancam Memang Cobaan Masalah Kontroversi Problematika Fitnah Bencana alam Kecelakaan Dan tindak kriminal Tidak akan lepas Dari kehidupan manusia Namun Sebagai manusia Kita harus bisa Menjaga diri Dengan sebaik-baiknya Meminta perlindungan Dari yang maha kuasa Doa tolak bala Adalah salah satu Ruatan buang sial Versi islami Yang bisa Anda amalkan Dan baca setiap hari Demikian Apabila Anda merasa Video ini bermanfaat Untuk Anda Silakan Klik like Dan share Untuk mendapatkan Doa-doa berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih